Intro Ya memang kalau nilai tukar ya, nilai tukar itu kan terkait dengan kondisi fundamental ekonominya dan persepsi ya atau psikologis dari pasar. Nah ini yang lebih banyak dipengaruhi oleh psikologis pasar. Kalau dari fundamental perekonomian, itu memang perkembangannya, trennya mengalami perbaikan. Perekonomian domestik sangat dipengaruhi oleh perkembangan di global, terutama Amerika Serikat. Bagaimana pasar mempersepsikan kenaikan suku bunga Amerika Serikat, momentum di kapan dan berapanya, itu yang sulit diprediksi. Kalau kita lihat kan dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru ini ya, Donald Trump itu kan dia lebih cenderung untuk proteksionisme ya. Jadi melindungi perekonomian Amerika Serikat ya dengan barang-barang Amerika Serikat, mengutamakan pengeluaran cumbangan domestik dari konsumsi, dari pengeluaran domestik Amerika Serikat sendiri ya. Dan itu kan dampaknya terhadap mitra-mitra dagangnya juga sangat merugikan ya. Dan terutama dengan Cina ya, Cina itu kan importi terbesar tujuan ekspor Indonesia juga untuk komoditasnya. Kalau Cina mengalami pelambatan perekonomian juga permintaan komoditas dari Indonesia juga menurun, melambat. Jadi memang sebenarnya sih nilai tukar rupiah itu tidak menunjukkan, belum menunjukkan ya, kalau dianggap pendeknya itu, tidak menunjukkan fundamental perekonomian sebenarnya gitu ya. Jadi lebih karena sentimen dan lebih karena persepsi pasar aja gitu. Ada kemungkinan kenaikan hubungan di Amerika Serikat, kursus rupiah melemah, tapi setelah itu kembali stabil gitu ya. Tahun ini sih masih ada ruang untuk penguatan rupiah. Ya ini kata perekonomian kan kita bisa lihat dari inflasi, kecenderungan trendnya kan turun. Di Desember 2016 itu di 3 ya, 3,02 gitu ya. Dan yang berikutnya ya harus kita perhatikan benar ya, nilai tukar rupiah. Nah itu kan rupiah itu kan ada periode-periode, dia tuh sangat berfluktuatif ya. Tapi kalau ditarik trend rata-rata tahunan, sebenarnya trendnya menguat gitu ya. Nah yang berikutnya juga, kita lihat juga dari indeks manufaktur ya. Indeks manufaktur ini kan, walaupun kita masih, ya masih sangat lemah ya indeks manufaktur ini. Karena proporsi dari sektor real dengan sektor jasa itu semakin berimbang gitu ya. Seharusnya kan dengan kondisi Indonesia saat ini, sektor real yang harus lebih besar porsinya dibanding sektor jasa. Nah saat ini udah mulai, porsi sektor ini udah mulai menurun gitu. Jadi indeks PMI-nya juga ya, PMI itu manufakturnya ya. Itu ya harus menjadi perhatian juga ya. Ya saat ini Bank Indonesia sudah melaksanakan langkah-langkah yang cukup maju ya, cukup baik. Yang pertama, beberapa perjanjian swap bilateral ya, dengan China, dengan Jepang, dengan Korea. Itu kan untuk meng-cover kebutuhan devisa, kebutuhan dolar. Jika sewaktu-waktu memang ada kapita auto atau penarikan dolar, besar-besaran gitu ya. Itu bisa digunakan fasilitas itu, swap bilateral itu, swap bilateral ya. Itu bisa meng-cover fluktuasi atau meng-cover penurunan cadangan devisa gitu ya. Yang kedua tentunya pendalaman pasar keuangan ya. Pendalaman pasar keuangan, ini kan memang agak sulit karena Yang pertama ya, supremasi hukum ya. Karena kan untuk meng-create produk-produk turunan, itu kan perlu kepastian hukum ya. Nah itu ya agak sulit dijalankan, supremasi hukum. Yang kedua tentu aja edukasi masyarakat terhadap produk-produk investasi, itu sangat sulit ya. Dengan tingkat pendidikan orang Indonesia saat ini, perlu sayang keras dari pemerintah, dari Bank Indonesia, meng-edukasi produk-produk investasi. Yang ketiga itu, kendalanya karena geografis, geografis dengan negara kepulauan, itu sangat sulit menjangkau masyarakat atas akses keuangan. Tapi itu kan saat ini sudah mulai ada solusinya ya, terkait dengan breakless banking, internet banking, mobile banking, itu bisa menjangkau, betul, bisa menjangkau masyarakat atas akses keuangan gitu ya. Jadi sebenarnya sih sudah mulai dijalankan oleh Bank Indonesia usaha-usaha itu. Cuma dari, mungkin dari sisi pemerintahnya ya, dari sisi pemerintahnya kan seperti infrastruktur, supremasi hukum itu kan harus benar-benar dimenangi, agar itu pendalaman pasar keuangan itu bisa berjalan efektif. Itu maksudnya kan, karena pendalaman pasar keuangan ini, di kita ini, di Indonesia ini kan, variasi produk keuangan itu belum beragam. Jadi terkonsentrasi di produk tertentu, nah kalau produk tertentu itu mengalami imbal hasil turun kan langsung ditarik semuanya, nggak ada pilihan gitu. Harusnya kan tidak terkonsentrasi di satu produk itu gitu, nah makanya perlu pendalaman pasar keuangan itu di situ. Waktu zamannya SBY kan komoditas harganya masih sangat tinggi mbak ya, jadi sempat awal-awal pemerintah SBY itu sempat terpuruk rupiahnya, tapi perlahan mulai menguat gitu ya, karena kan ditopang juga oleh harga komoditas, harga komoditas yang membaik, ekspornya juga membaik, nah itu yang membuat rupiah lebih kuat ya dibanding periode sebelumnya. Tapi untuk yang periode saat ini, ya kita nggak bisa berharap banyak ya, harga komoditas akan kembali tinggi dibanding periode-periode sebelumnya gitu ya. Memang ada tren, masih ada ruang untuk peningkatan harga komoditas, tapi ya tidak bisa diharapkan terlalu banyak, tidak bisa diharapkan terlalu berlebihan, harga komoditas akan lebih tinggi lagi dibanding zaman periode pemerintahnya SBY. Jadi ya memang dengan kondisi seperti itu ya sangat sulit sih mbak, untuk rupiah menguat lebih jauh lagi gitu ya, di bawah Rp12.000, Rp10.000 atau Rp9.000, itu sangat sulit karena kondisi global dan harga komoditas yang belum membaik. Ataupun kita bisa mentransformasi struktur perekonomian ya, seperti misalnya saat ini kan masih komoditas itu menjadi penopang utama dari ekspor, itu sudah harus dirubah mindset-nya. Karena ya strukturnya harus dirubah, struktur ekspornya jangan komoditas, harus diolah dulu, ada nilai tambah yang lebih tinggi baru bisa dijual, ada value-nya itu lebih stabil seperti itu. Dan pengaruhnya ke kinerja ekspor juga lebih baik. Dan kinerja ekspor membaik kan rupiah juga otomatis juga akan membaik. Jadi memang dengan jumlah penduduk yang bonus demografi ya, seharusnya itu bisa dimampaatkan ya bonus demografi, kelas menengah yang sudah mulai meningkat, usaha produktif yang sangat banyak berlimpah gitu ya, harusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian lebih besar lagi ya. Memang kontribusi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masih konsumsi ya. dengan, karena ya dari sisi ekspor dengan komoditas yang hanya komoditas yang menjadi andalan itu sangat sulit juga bersaing ya. Jadi ini makanya kita perlu mentransformasi struktur ekonomi ya. Jadi jangan terlalu berharap lagi lah komoditas harganya akan tinggi lagi. Kita harus sudah mulai beralih dari fokus terhadap ekspor komoditas menjadi ekspor terhadap barang-barang yang mempunyai nilai tambah. Atau kita kan bangsa yang berbudaya ya, banyak. Kalau Korea dengan K-pop-nya bisa menjual gitu ya. Indonesia kan banyak sebenarnya bukan, dan hebat-hebat kita industri kreatif tuh banyak di Jogja, di setiap daerah tuh ada industri kreatif. Nah kenapa nggak itu yang dikembangkan ya. Jadi mulai mentransformasikan ekonomi, itu aja yang dikembangkan film-film, kebudayaan gitu ya. Ekonomi kreatif, itu bisa dijual sebenarnya. Dan Indonesia kan unik ya. Tinggal pemasarannya aja itu yang kurang. Pemasaran dan mungkin dukungan perkreditan, dukungan finansial dari pemerintah itu yang kurang.